Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga teman-teman masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara kita membuat tengkung pada sisi papan seperti ini supaya terlihat bagus dan tidak bergelombang bagaimana caranya apa alatnya yang akan kita pakai maka dari itu untuk teman-teman bisa menyimak video ini sampai habis supaya teman-teman bisa mempraktekkan sendiri di rumah tentang bagaimana cara dan alat yang akan kita pakai dan oke langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana caranya kita membuat tengkung pada sisi papan seperti ini yang kita gunakan adalah loter kecil seperti ini lalu pisau yang kita gunakan pisau yang seperti ini lalu bagaimana caranya langsung saja kita pasang untuk pisaunya oke langsung kita pasang kita cobot dulu baut pengikat untuk pisaunya seperti ini untuk baut ada dua seperti yang satu seperti ini untuk mengikat pisaunya lalu caranya kita masukkan oke seperti ini kita masukkan setelah itu kita kencangkan sekencang mungkin supaya tidak bergaris nantinya dan yang penting pisau akan awet tajamannya sudah kencang kita masukkan untuk landasannya seperti ini untuk penyetelan kita membuat lengkung usahakan sisi yang bagian dalam ini rata dengan landasan profilnya oke seperti ini sudah itu kita kencangi baut setelah kencang seperti ini hasilnya oke setelah mesin kita siapkan lalu kita akan menyiapkan bahannya seperti ini untuk yang paling penting supaya kita membuat lengkung bisa halus jangan lupa untuk yang bagian clucker nanti atau bagian bearingnya kita harus amplas sehalus mungkin karena kalau ada lekukan itu nanti akan berujung kepada lekukan juga yang ada di bagian profil dan oke langsung akan kita berhalus setelah bagian ini halus langsung kita memprovenya selamat menikmati oke dalam sesi ini kita belum mendapatkan lengkungan yang maksimal karena masih ada bekas dari profil atau bearingnya lalu bagaimana cara kita untuk menghilangkannya setelah kita berhalus menggunakan mesin cerut lalu kita amplas untuk pengatlasan langkah hati-hati jangan sampai menyentuh bagian lengkungan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita amplas halus kita amplas menggunakan tangan saja manual supaya lengkungan lebih sempurna oke demikian untuk lengkungan sudah jadi seperti ini hasilnya oke teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah memampir ke channel kami kita berjumpa kembali di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses kita sell selamat menikmati